Pemirsa warga kompleks lembah teratai desa Gado Bangkong, kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat, resah karena uang senilai Rp90 juta sebagai kompensasi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari PT KCIC hingga saat ini belum didistribusikan. Alasan belum didistribusikan oleh pihak forum RW pun dianggap tidak jelas. Warga kompleks lembah teratai merasa resah akibat belum disalurkannya hak akan kompensasi kebisingan dan debu yang akan didistribusikan oleh forum RW. Imbas dari adanya proyek kereta cepat dari PT KCIC. Warga pun sudah merasa bosan dengan pembahasan rapat antara warga dan forum RW lembah teratai yang sudah berkali-kali dilakukan, akan tetapi kejelasan kapan uang kompensasi itu diserahkan ke warga terdampak belum juga terlaksana. Sementara itu perwakilan developer kompleks lembah teratai Krisna Wan Lubis mengaku sudah mendengar soal adanya kompensasi dari PT KCIC yang belum diserahkan ke warga pasalnya banyak warga yang mengadukan hal tersebut. Pihaknya juga merasa dilangkahi oleh forum RW yang tidak ada komunikasi ke developer yang masih punya tanggung jawab untuk melindungi warga. Tidak salah karena mereka sudah memberikan kompensasi dan itu pernyataan klil dan itu ada buktinya bahwasannya forum mengaksamakan warga yang memberikan izin jalan secara tertulis kepada krek bertanggung jawab. Berarti kami tidak diakui sebagai developer oleh forum, diambil alih, dirampas oleh kami. Terus selesai. Ya, mengaksamakan itu milik warga atas nama PT Buanari semua. Bukan mereka tidak tahu, itu akal-akalan. Ada pun jumlah kepala keluarga yang terdampak yang berhak mendapatkan kompensasi itu sekitar 200 KK di 4 RT. Namun bagi RT 1 dan 2 masing-masing sebesar 20 persen. Sementara RT 2 dan 4 yang paling terdampak dapat 30 persen setiap RT-nya. Namun hal tersebut menurut warga hanya masih dalam pembahasan karena adalah developer yang belum dibebaskan. Sementara ketiga hal tersebut coba dikonfirmasi kepada salah satu orang pengurus forum RW Kompleks Tambah Teratai di kediamannya yang bersangkutan menolak diwawancara dan memberikan keterangan dengan alasan sedang sibuk.